Tolong adil dong, anda maukan ala mendengarkan anda dan saya, tolong dengarkan dia saat dia beri hukumnya, saat dia beri tuntunannya. Sebab firmannya adalah pelita bagi kaki saya dan bapak ibu dan terang bagi langkah-langkah hidup kita. Tolong adil, dengan manusia aja kita harus adil. Matius 7 ayat 12 bilang apa? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga pada dia. Karena itu apa? Itulah isi seluruh hukum Torah dan kitab para nabi. Adil. Mau suami setia? Istri setia. Mau istri setia? Suami setia. Mau orang togor duluan anda, anda ketemu orang, togor duluan dong. Bikin diri kayak nyonya hebat, Tuhan hebat disini. Tidak ada. Sapa duluan? Senyum duluan. Amen. Kau Tuhan begini lama kalau masih sombong, Bikin panggil malik ke Tuhan, tampar sendiri supaya jangka semati, tampar saya. Susah apa menyapa orang duluan? Saudara banyak diserang, saya juga banyak diserang. Orangnya nyerang saya, saya ketemu, saya peluk. Halo bro, bro, nyamau mati disitu. Kalau memang iku bepung gila dulu, beda mempasukan, culik, lu pukusan mati. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya bersyukur pagi ini kita ada untuk dengar firman Tuhan lagi. Saya tidak bahas tema yang sebelumnya, saya mau bahas satu tema baru bagi kita. Dan natsnya hari ini terambil dari Yaakobus. Surat Yaakobus pasalnya yang kelima, 16, 17, dan 18. Yaakobus pasal 5 ayat 16, 17, 18. Saya akan mulai dengan ayat 16, bapak ibu ayat 17, 18 kita sama-sama ya. Perhatikan ayat-ayat ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 17, jemaat. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 18, 23. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah saudara-saudara berdasarkan Nats ini saya akan mengangkat satu tema besar yang akan saya bahas minggu ini dan beberapa minggu ke depan. Yaitu doa Kristen. Temanya doa Kristen. Setiap agama itu punya doa-doanya. Nah kita mau bahas seputaran doa Kristen yang tentunya ada dasar-dasar kitab suci yang mengajarkan kita seputaran doa. Sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus. Kristen artinya Kristus-Kristus kecil. Kristen sesungguhnya berarti transparansi Kristus. Orang melihat karakter sifat Yesus di dalam diri saya dan saudara yang mengaku beragama Kristen. Nah Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus menarik bahwa kalau kita bicara tentang doa, ini topik yang serius. Ya jangan sepelekan topik doa. Para teolog mengatakan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan. Apa yang membuat manusia hidup menjadi jenazah saat dia tidak bernafas lagi. Nah kalau doa diibaratkan seperti nafas kehidupan, berarti kehidupan kita secara rohani, salah satu indikatornya adalah kehidupan doa saya dan saudara. Dan saya berharap ini menyegarkan kita kembali untuk terus membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Kalau ada hal yang boleh kita katakan, apa di dalam hidup ini yang tidak boleh ada kata bosan, tidak boleh ada kata jemuh, maka itu harusnya salah satu yang terpenting adalah berdoa. Tuhan Yesus memberi sebuah perumpamaan tentang doa hanya untuk menekankan supaya orang percaya tidak boleh jemuh-jemuh dalam berdoa. Lukas 18 ayat 1 mengatakan demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. 1 Thessalonica 5 ayat 17 ayatnya pendek saja dia bilang, Tetaplah berdoa. Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, menuntut, meminta, supaya pengikut-pengikutnya selalu berdoa senantiasa dengan tidak jemuh-jemuh. Tapi Tuhan Yesus sendiri sepanjang hidupnya, dia dalam penjelmaannya menjadi manusia, dia memberi teladan tentang bagaimana harus berdoa. Dalam Markus 1 ayat 35 misalnya, ayat itu mengatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke luar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini Allah yang jadi manusia, tanpa dosa, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Tapi dia tetap berdoa, saudara-saudara. Apatah lagi anda dan saya, manusia berdosa, rapuh, tak berdaya, gampang jatuh. Lalu kita tidak berdoa, waduh, saya pikir itu sesuatu yang aneh bin ajaib, kalau Yesus berdoa, tapi kita tidak berdoa. Nah menarik saudara-saudara, bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, sebenarnya juga menjadi curus syafaat bagi kita. Anda lihat, sampai sekarang aja Yesus di surga, menjadi curus syafaat bagi saya dan Bapak Ibu. Maka kalau bicara tentang doa, sekali lagi, tidak boleh dipandang enteng. Nah, saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tapi hari ini ada subtemanya, karena berkaitan suasana kemerdekaan, maka saya mengangkat subtemanya adalah merdeka dan doa orang percaya, menurut Tela dan Elia. Menarik saudara-saudara, kalau saya mau kemas kalimat seputaran Tela dan Elia berdoa, yang menjadi contoh bagi orang-orang Kristen dalam berdoa, Elia itu, saudara-saudara saya menyebutnya, sebagai orang yang berdoa dalam kemerdekaan, dia berdoa dalam keadaan merdeka, dan doanya itu membawa kemerdekaan bagi orang lain. Dia doa dalam kebebasan, dia doa dalam kelepasan, dia doa dalam kemerdekaan yang sejati, dan doanya ini disebut dengan doa yang dasyat luar biasa, karena membawa kemerdekaan, membawa pemulihan, membawa kelepasan bagi sasaran doanya, yaitu doa bagi Israel, yang waktu itu menanti hujan, tiga setengah tahun. Nah, menarik saudara-saudara bahwa, kalau kita bicara tentang kemasan kalimat ini ya, berdoa dalam kemerdekaan, dan doanya bawa kemerdekaan. Ini mengingatkan kita bahwa memang Elia itu orang merdeka, dia beda dengan guru-guru palsu, beda dengan nabi-nabi palsu, yang tidak benar-benar merdeka. Sekalipun, mereka pandai sekali, dalam menjanjikan kemerdekaan, padahal mereka hanya menang menyuarakan kemerdekaan, tapi mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, yang terjajah oleh perbudakan dosa. Kepalsuan, namanya juga guru palsu. Makanya, kalau kita bandingkan dengan data tertentu di dalam 2 Petrus 2, mulai ayat 17, ya Simon Petrus bilang begini, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan, bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dasyat. Ya, 18, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul, untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka, yang hidup dalam kesesatan. 19 sama-sama, 2, 3, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Beda dengan Elia. Saudara tahu Elia, dia adalah orang yang sebenarnya juga orang berdosa, karena Elia adalah keturunan Adam dan Hawa. Tidak mungkin Elia orang suci. Elia orang berdosa, tapi orang berdosa yang satu ini, memilih saudara-saudara, mentaati Allah, di saat mayoritas orang di jamannya, memilih untuk membelakangi Allah, memilih untuk melawan Allah, memilih untuk berontak terhadap Tuhan. Elia memilih taat. Jadi Elia ini memang orang yang merdeka sekali, dan itulah harusnya kehidupan hamba-hamba Allah. Makanya saudara-saudara, kita kalau bandingkan dengan data-data di perjanjian baru, dalam Roma pasal 6, ayatnya yang ke-17, ayat itu berkata begini saudara-saudara, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang, kamu dengan segenap hati, telah mentaati pengajaran, yang telah diteruskan kepadamu. 18.23, kamu telah dimerdekakan dari dosa, dan menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran sama dengan hamba Allah. Itu seharusnya, orang-orang yang memahami tentang doktrin kebebasan, atau doktrin kemerdekaan Kristen. Hari Sabtu kemarin saya khutbah, 1 Petrus 2 ayat 16, dimana Petrus berkata dengan tegas disana, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu, untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Eliya adalah hamba Allah. yang saat berdoa, dia berdoa dalam kemerdekaan. Sebenarnya semua kehidupannya, pelayanannya, perilakunya, dilakukannya dalam kemerdekaan. Tapi karena tema kita adalah doa Kristen, dan sub-temanya adalah merdeka, dan doa orang percaya menurut telah dan Nabi Eliya, maka kita akan seroti secara khusus, seputaran doa. Bapak Ibu Jemaat, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Menarik ya kalau kita belajar tentang doa ini, bahwa doa dalam kemerdekaan dan membawa kemerdekaan, ini doa yang dahsyat dan luar biasa. Dan harusnya saudara mengerti, kita sama-sama mengerti bahwa data ini dicatat, supaya mengingatkan kita, bahwa semua kita bisa memiliki doa seperti doa Eliya. Ini ditulis bukan hanya sekedar jadi informasi, ini ditulis bukan sekedar membuat kita kagum kepada Eliya hamba Tuhan itu, tidak. Ini ditulis untuk mengingatkan, Eliya bisa, kita juga bisa. Amen. Saudara punya pergumulan, bukan? Jangan bilang punya pergumulan, tapi doa Anda tidak banyak. Harus banyak berdoa. Filipi 4, ayatnya yang ke 6 dan 7 ya, ayat 6 dia bilang begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kata apapun juga berarti, banyak hal yang menjadi pemitri orang bisa khawatir. Masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah utang, masalah membesarkan anak, masalah pelayanan, kekurangan dalam gereja. Tidak mungkin tidak. Semua kita punya kekurangan. Jadi apapun juga, jangan khawatir, tetapi nyatakanlah, dalam segala hal, segala hal sekali lagi, seluruh pergumulan Anda dan saya, segala hal, keinginanmu kepada Allah, dalam doa, dan permohonan, dengan ucapan syukur. Buang jauh-jauh kebiasaan begini. Sering sekali tuh, curhat ke orang, masalahku banyak, bebanku banyak. Simpel pertanyaan yang harus Anda terima, doamu banyak tidak? Aneh bilang masalah banyak, tapi doamu dikit. Kalau tahu masalah banyak, doa banyak. Amen. Jadi saudara, doa tuh sebenarnya kayak hutbah. Anda tidak akan kehabisan bahan, untuk berdoa. Bila perlu Anda bikin jadwal, Senin doa apa, Selasa doa apa, Rabu doa apa, Kamis doa apa, Jumat doa apa, Sabtu doa apa, pasti ada beban. Sorry ya, saudara jangan datang curhat dengan saya, kalau Anda menang di curhat, tapi Anda tidak berdoa. Saya mau mendengar, karena saya sudah hutbah minggu lalu, mendengar adalah pelayanan. Tapi tolong kekasih Allah, ambil tindakan nyata, kehidupan doamu, harus jelas di dalam Tuhan. Mesti punya komitmen, aku mau berdoa tiap hari. Amen, kekasih Allah. Penghutbah-penghutbah di gereja ini canggih-canggih. Saya senang. Ada yang saya dengar langsung, ada yang setidak saya dengar, lalu mereka kasih informasi, ada penghutbah di gereja ini, mengatakan bahwa, ada banyak orang mau berkontribusi, untuk Tuhan, tapi tidak mau komitmen dengan Tuhan. Dia mau bantu gereja, dia mau nyumbang ini itu, tapi kalau bilang komitmen hidup kudus, tidak mau. Komitmen berdoa, tidak mau. Komitmen pelayanan, tidak mau. Komitmen setia, tidak mau. Saya hanya mau kontribusi. Seimbang dong kontribusimu, dan komitmenmu. Sepanjang materi ini, kita belajar, kita beri perhatian full. Jadi, Bapak Ibu jemaat, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berdoa. Jadi kita bisa, bukan tidak bisa. Semua data-data tentang doa itu, Tuhan munculkan, supaya kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya doa kita itu, seperti Elia. Doa dalam kemerdekaan, dan doa yang memerdekakan, atau doa yang dasyat. Hal yang pertama, yang saya mau seberangkan kepada jemaat, yang perlu jemaat tanam, di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Bahwa Elia, adalah manusia biasa, yang dibenarkan oleh Allah. Ayat 16 ini bilang begini, dari Yaakobus tadi. Dia bilang begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Berarti, ini yang diseruti di sini, contoh yang diangkat Elia. Elia itu orang benar. Tapi orang benar ini, sebenarnya manusia biasa. 17 mengatakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Sampai di situ. Elia adalah manusia biasa, seperti kita. Makanya saya gabungkan, ayat 16 dan 17 awal itu, lalu saya buat poin, Elia adalah manusia biasa, yang dibenarkan oleh Allah. Bicara tentang manusia biasa, itu kata Yunaninya adalah homoio patis. Sekali lagi, homoio patis. Homoio patis itu, saudara-saudara, di perjanjian baru, hanya dipakai dua kali. Yang satu di Yaakobus 5, ayat 17 ini, yang satu, dalam kisah para rasul, pasal 14, ayat 15, dimana ketika, Paulus dan Bernabas, melakukan pelayanan, dan ada mujizat, orang-orang kafir, mulai datang menyembah mereka, lalu mereka beri penekanan. Jangan lakukan itu. Kami hanya homoio patis. Kami manusia biasa. Perhatikan. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Ya, sampai di situ. Jadi saudara-saudara, pengertian manusia biasa, homoio patis itu artinya, manusia dengan sifat-sifat dasar, seperti kita semua. Kita keterunan Adam dan Hawa. Kita bisa punya kecenderungan kepada dosa, kepada stres, kejatuhan, kegagalan. Jadi sekali lagi, Paulus, Barnabas, Musa, Elia, Ayub, bukan manusia setengah dewa, manusia homoio patis, dengan sifat-sifat dasar, yang sama seperti kita. Kalau mereka bisa, kita bisa. Amen Bapak Ibu. Kalau mereka bisa, kita bisa. Nah, saudara-saudara, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi mereka dibenarkan oleh Allah. Dan dalam kaitannya dengan doa, ini menarik sekali untuk kita pelajari. Doa itu, datang, omongin aja. Datang kepada siapa? Kepada Allah. Doa adalah salah satu tindakan kepada Allah. Secara pribadi, secara bersama-sama kita ibadah, kita datang kepada Allah. Tapi sebenarnya kalau kita berdoa, kita datang kepada Allah. Dan untuk datang kepada Allah, tidak ada banyak jalan. Ada banyak jalan menuju Roma, tapi satu-satunya jalan ke sorga, hanya melalui Yesus. Amin kekasih Allah? Almarhum pendeta Yaakob Nahuwai, dia pernah berkata, sorga bukan Roma. Di Roma masih ada kepalsuan, di Roma masih ada dosa. Tapi di sorga tidak ada kepalsuan, tidak ada dosa. Amin? Jalan menuju kepalsuan, dalam menuju kesementaraan, memang banyak. Tapi jalan menuju Bapak, jalan menuju kekal, cuma satu, di one and only, Jesus Christ. Yohanes 14, ayat 6, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun, yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Jadi waktu orang berdoa, harus datang melalui Yesus. Kalau tidak datang melalui Yesus, tidak didengar. Doanya tidak digubris. Yohanes 1, ayat 12 mengatakan, siapa yang menerima dia, menerima Yesus, diberi kuasa, menjadi anak-anak Allah. Yaitu orang yang percaya, dalam namanya. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita diangkat jadi anak Allah. Disitulah, saya dan saudara, dibenarkan. Siapa saya dan saudara? Seperti Elia, seperti Paulus, dan Bernabas, dan semua, pahlawan-pahlawan iman, PL maupun PB, kita semua, keturunan Adam dan Hawa. Gara-gara pelanggaran Adam, kita semua berdosa. Tapi dengar, pelanggaran Adam, tidak mampu melawan, kasih karunia Allah. Apa hal terbesar? Kedua di dunia ini, pelanggaran Adam, yang menyebabkan kita semua berdosa. Tapi hal pertama, yang mengalahkan itu, adalah kasih Tuhan Yesus Kristus, yang membenarkan, saya dan saudara. Makanya dalam Roma, pasalnya yang kelima, ayat 15, firman Allah berkata begini, Tetapi karunia Allah, tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi, kasih karunia Allah dan karunianya, yang dilimpahkannya atas semua orang, karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Yaitu Yesus Kristus. Makanya, oke lah, kita semua sudah kena imbasnya. Tapi tenang, Allah kita, tidak hanya nonton, Allah sudah menyiapkan rancangan terbaik, untuk keselamatan saya dan saudara. 18, dari Roma 5. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 19, sama-sama, 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan orang benar seperti ini, dikaitkan dengan doa, hal kita berkata, doa orang benar. Sangat besar kuasanya. Amen. Ya tahu, sebab omong cara berdoa, lama berdoa, susunan kata, yang paling pertama, cek, Anda orang benar atau tidak? Sudah terima Yesus atau tidak? Kalau sudah, mulailah berdoa, dan Anda akan lihat, doamu akan menjadi sesuatu yang dasyat dan luar biasa. Tuhan kendalikan doa kita. Asal kita orang benar. Inilah orang yang dimerdekakan karena iman. Amen. Semua orang yang buat dosa, dia hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Perhatikan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Mau merdeka dari ini? 3, 6. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita benar-benar merdeka karena siapa? Karena Yesus memerdekakan kita. Karena kita dibenarkan oleh Kristus saat kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya untuk jalan ke sorga. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tapi, ini ada tapinya nih. Sudara, kalau kita sudah dibenarkan, yang namanya manusia biasa ya. Sudah dibenarkan, bukan langsung jadi manusia lain. Secara status kita ciptaan baru, kita punya nama terdaftar di sorga. Tetapi, tahu kak Bapak Ibu, saya ingatkan lagi. Orang benar pun masih bisa jatuh dalam dosa. Dan rumus kitab susi itu jelas. Mau dosa sebelum kita terima Yesus kak? Sebelum dibenarkan. Atau dosa yang kita alami, kita lakukan, kejatuhan kita. Setelah kita di area, atau zona kebenaran, zona pembenaran, zona keselamatan, zona kemerdekaan, sama saja, dosa tetap menghalangi doa. Dan sini orang benar mesti waspada nih. Kembali kepada yang saya bilang, banyak orang mau kontribusi tapi tidak komitmen. Saya contohkan, contoh orang berkontribusi tapi tidak komitmen, alat tolak doanya, berkali-kali dia berdoa, berkali-kali alat tolak dia. Saya buktikan dengan beberapa data ya. Tunjukkan Yesus 1, mulai ayat 10. Ayat ini bilang begini, Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomorrah. Untuk apa itu korban bakaranmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemuh akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. 12, Tuhan tidak suka semua itu. Tuhan bilang apa? Ini bikin rusak pelataran baik suci aja. Karena mau menabur tapi tidak mau komitmen mengasihi Allah. Apabila kamu datang untuk menghadapi hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran baik suciku. 13, Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Iya, bagus juga ada selebrasi di gereja, perayaan ini, hari gerejawi, bla bla. Tapi kalau tidak, saudara mungkin pendeta senang, majelis senang, posting di Facebook kelihatan banyak yang like, tapi tanya dulu, Tuhan senang atau tidak? Tuhan misalnya tidak senang. Orang boleh angkat jempol, kalian saya tidak mau, saya tidak suka. 14, Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Aku benci melihatnya, bayangkan saudara-saudara. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Bukan Tuhan senang, Tuhan bersuka cita, Tuhan membeban bagiku, aku benci lihat kau, lompat-lompat, nari-nari, penghutbah kata'al-hutbah, lucu luka tawa, aku benci, kata Tuhan. Kalau tidak ada komitmen jelas. Kalau suka kompromi dosa. 15, Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, dan seterusnya. Saudara-saudara, jadi sekalipun sudah dibenarkan, kita ini kan belum sempurna Bapak Ibu. Dosa itu tetap masih mungkin terjadi. Disinilah kita menghormati pembenaran yang ala kerjakan, kita berjaga-jaga, supaya doa kita tetap berkuasa, kita bisa tetap doa dalam kemerdekaan, bukan doa dalam dosa, doa dalam kepalsuan, ada berteriak, tapi ada simpan dosa ini, belum pemberesan, tidak boleh. Bahkan sampai hal kecil, ada niat jahat di hati saja, tidak boleh. Doa kepada orang, tapi ada niat jahat. Ada niat membunuh orang, mau kasih ancur orang, mau kasih rusak orang, lu baterai sampai mati. Tuhan tidak dengar. Amsal, Masmur, A66, ayat 18. Saudara yang ada niat-niat jahat, bereskan dulu baru berdoa, sebab saudara berdoa, Tuhan tidak dengar. Ini firman yang bilang, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Tidak dengar, kalau mau berlutut sampai lutut, hitam sampai dol kanan, tetap, serius ini saya ngomong, tidak Tuhan tidak dengar. Jahat, busuk satu, bikin susah orang, tipu orang, tapi Bapak di sorga, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawanya. Akhirnya benar doanya. Tuhan bilang, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ini senada dengan Yesaya 59 kan, ayat 1 dan 2. Ayat 1 jemaat, baca, 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sama-sama, 2. Tetapi yang merupakan pemisah, antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Bapak Ibu, sekali lagi, kita sudah dibenarkan, tapi kita belum sempurna. Status kita berubah, tapi kita tetap masih pakai ini, dagingnya masih berjuang. Kita lagi tunggu, nanti kalau pakai tubuh kemuliaan. Kalau pakai tubuh kemuliaan, nah itu sudah aman. Sudah tidak ada pergumulan lagi. Tapi kalau Mas pakai ini tubuh, sebagus apapun tubuh ini, ini disebut tubuh hina. Saya kawan pendeta, suami istri, istrinya bilang, aduh kegiatan nanti ini, saya harus ke Korea dulu, kasih kincang. Karena kegiatan per 5 tahun itu, sudah umur 50, dia bilang, wah ini kalau tidak kasih kincang bahaya. Itulah pergumulan tubuh hina. Bisa tahu, kasih kincang bagaimana? Bet kurang mengerti. Pokoknya ada lah, dombil kasih kincang. Betuju. Dengar antara mengerti, saya mengerti, tapi ada ternyata orang harus kasih kincang. Hela, tarek, tarek kan. Tanam benang. Dan coba-coba ada ide ya. Ibu Gembala, tanam jagung. Itulah pergumulan tubuh hina ini. Tapi tubuh hina ini akan diganti dengan tubuh, seperti tubuh yang Tuhan Yesus pakai. Makanya dalam pengakuan iman rasuli, kita percaya dalam pengakuan itu, ada namanya kebangkitan tubuh. Kebangkitan daging. Itu tubuh itu benar-benar tubuh, tapi tubuh yang ditingkatkan kualitasnya, yang bernama tubuh kemuliaan. Ini yang dijanjikan Tuhan dalam beberapa data. Misalnya, Filipi 3 ayat 21, sama-sama baca. Satu, dua, tiga. Yang akan mengubat tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Silahkan rawat tubuh yang ini, tapi jangan ikuti keinginannya yang aneh-aneh. Silahkan. Sambil terus berharap, bahwa sekarang tubuhku yang ini banyak masalah. Asam urat, remati kolesterol. Panu kadas kurab. Dan lain sebagainya. Tidak apa, itulah tubuh hina. Anda mau upgrade dia ke apapun, tetap hina. Saudaraku, berharaplah pada tubuh kemuliaan. Saya tidak bilang, Anda meremehkan kesehatan, jangan. Saya sudah hutbah minggu lalu, pengabayan terhadap hukum-hukum kesehatan adalah dosa. Tapi saya hanya mau memberi lompatan kepada cara berpikir kita. Lompatan kepada kerinduan kita sebagai orang Kristen. Saya berharap pada tubuh itu. Tapi kan belum. Kita masih di sini. Belum sempurna. Kapan kita sempurna? Kalau di sorga. Ibrani 12, ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Iya. Roh orang benar jadi sempurna. Ini ayat tentang di sorga. Di sini belum. Nah, karena ini berkaitan dengan doa kita dan kita punya banyak pergumulan yang harus diatasi dengan doa. Sekalipun kita sudah terima Yesus. Jaga-jagalah. Supaya jangan sampai ada dosa masuk. Kalau ada cepat pemberesan. Nah, saya kasih contoh beberapa ya. Bapak Ibu terkasih. Saya kasih contoh beberapa. Dosa yang paling... Salah satu dosa yang paling membuat Tuhan tidak peduli dengan doa kita adalah dosa di mana ada orang yang sekalipun sudah dibenarkan tapi menganggap firman Allah itu kurang penting. Dan manifestasi orang yang menganggap firman Allah tidak penting. Bisa jadi dia suka berdoa. Tapi saat dengar kotba, saat baca Alkitab, saat ditegur, dia tidak mau. Dia hanya mau berdoa, menyatakan curahan hatinya, mencurahkan beban-beban pergumulannya, dia mau. Tapi kalau dengar kotba, apalagi sudah level togor dosa, aduh dia tidak mau. Semua pelayan, kebanyakan, bukan semua. Kebanyakan pelayan di gereja ini. Ceritanya itu menarik sekali. Menariknya apa? Di saat orang di luar sana yang mereka mau berbisnis kah, bergaul kah, tahu bahwa mereka digembalakan oleh pendeta Mel Atok, itu masalah. Ini sejauh yang saya terima, hampir semua omong Allah yang sama. Mereka tanya gereja di mana, di Amazing Grace. Itu langsung kayak kaget, tuh kaget yang jijik begitu. Oh, Amazing Grace. Dia tidak sadar, tuh dia kaget sampai undur gitu. Jangan marah ya, Pak. Pak pendeta kotba tidak bisa pelan. Enak tuh pendeta yang disana tuh lucu, enak bikin tedu. Lu pun nenek moyang bikin tedu. Lu hidup kurang ajar kok bikin tedu. Dia bilang kalau bisa maki, maki lu. Hanya seorang boleh, nah. Bikin tedu, bikin tedu apa? Dunia tambah jahat kok bikin tedu, bikin tedu yang bikin lu pun dosa jalan terus, tuh. Selalu akan denger kayak melatok. Apalagi memang ini orang yang potong-potong. Ini kan memang ada tinggi sama. Padahal betanya kan lucu juga kan. Tapi itulah manusia. Dengar, oh, Amazing Grace. Oh, melatok. Kaget-kaget. Betanya sih kayak apa kok di ini. Khusus di ini, kumpang kecana sana. Bebun Jatol Arsat Pono, itu tuh orang rindu, tapi marah dong. Bayangkan saja. Hanya ini, kumpang saja. Bebun Jatol Arsat Pono, ini orang yang bilang begini, Bapak datang kok marah kami dulu. Bayangkan saja. Senang ada lagi konsep di orang tuh undang mel bikin lucu tuh, sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kalau Bapak Tuhan datang nih, waspada. Serius, betanya istri mana-mana tuh foto bilang, aduh, Bapak beda ya, tidak sama kayak di video. Maksudnya, marah-marah. Oh, itu kalau hotbah aja, Bu. Saya kalau begini tidak. Marah-marah bikin apa? Mas, ikan kuah di situ marah. Stik di situ marah. Makan yang ketawa. Jadi, Bapak Ibu terkasih, Nah, kita ini belum sempurna. Jadi, betanya perlu hotbah terus, mengingatkan kita semua. Jaga-jaga. Terutama dalam hal dengar firman Allah. Berkaitan dengan doa kita ya. Amsal 28, ayat 9. Itu ayat bilang begini, Bapak Ibu terkasih. Perhatikan. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Saat Anda dan saya berdoa, Bapak Ibu jemaat, itu adalah saat di mana kita mau supaya Tuhan dengar kita. Amen. Waktu Tuhan utus hamba-hambanya, bahkan Tuhan kasih Alkitab di rumah Anda masing-masing, bahkan di handphone-Mu masing-masing, Allah mau engkau dan saya dengarkan dia. Tolong adil dong. Anda mau kan, Allah mendengarkan Anda dan saya. Tolong dengarkan dia. Saat dia beri hukumnya. Saat dia beri tuntunannya. Sebab firmannya adalah pelita bagi kaki saya dan Bapak Ibu, dan terang bagi langkah-langkah hidup kita. Tolong adil. Dengan manusia saja kita harus adil. Matius 7, ayat 12 bilang apa? Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga pada dia. Karena itu apa? Itulah isi seluruh hukum Torah dan kitab para nabi. Adil. Mau suami setia? Istri setia. Mau istri setia? Suami setia. Mau orang togor duluan Anda? Anda ketemu orang? Togor duluan dong. Bikin diri kenyonya hebat, Tuhan hebat disini. Tidak ada. Sapa duluan? Senyum duluan. Senyum duluan. Amen. Tuhan sebabnya spektrum. Tuhan sebabnya spektrum. Seputaran pekuburan umum. Kalau mau panen senyuman orang biasakan menabur senyum. Tapi pas ada orang. Tuhan sebabnya senyum ada orang. Jangan pelepon gipsum juga. Cicak. Toke. Lampu koslet. Berhati mana? Bukan senyum-senyum yang genit ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Bukannya kesemata-mata kicik. Bukan, bukan, bukan. Ini lebih kayak senyuman kudus loh ya. Ini perlu digaris bawah. Kan ada bapak-bapak. Tidak tahu diri. Anak suampat ya. Son liliah kalian dari akte. Umur sulim pula. Bicu masih stalster. Apa sih lu? Bicu kabuk kumis yang bibir-bibir. Bukan yang senyum-senyum genit. Bukan yang ke... Bukan. Nah ini enak nih. Beda. Bisa rasa bedanya. Amen. Bukan yang ibu-ibu yang ke... Yesus Kristus. Ada ibu-ibu yang cikkat diri. Sekali liat papan lain. Hehehehe. Hehehe. Hehehe. Ini sudah 2023. Yesus mau datang. Masih manyanya-manyanya. Yesus jelas. Kita misalnya yang ibu ini senyum kudus, senyum terhormat. Dengan senyum genit itu beda. Ini bapak ini senyum terhormat. Dan senyum mau jadi berkat itu beda dengan senyum bikin kul-kul diri. Kayak korea-korea padahal kolbano. Misalnya. Gak usah deh. Hehehehe. Hehehehe. Bapak ibu. Bapak ibu dengar. Dengan manusia aja berlaku hukum ini. Dengan Tuhan bagaimana? Berlaku dong. Galatia nama ya tujuh. Satu, dua, tiga. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Benar? Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Anda menabur kepala batu tidak mau dengar dia. Hanya mau dia dengar kita. Sudah harus bertobat. Takutnya begini. Anda dan saya yang meremehkan firman Allah. Anggap firman Allah tidak penting. Pas kot bakau tidur. Tapi pas ada masalah lu pun doa kincang. Hamba susu. Hamba imam. Kalau lu susah, dengar nih arahan dari Tuhan. Melalui juru bicaranya. Amen. Coba-coba bandingkan deh. Dengan Zakaria pasal 7. Mulai ayat 8. Perhatikan. Firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya. Yap. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar. Dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Terus. Janganlah menindas janda dan anak yatim. Orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Lihat ini firman Tuhan datang nih. Tolong perhatikan ini firman-firman ya. Tapi anda lihat respon orang Israel zaman Zakaria. Sebelas. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan. Kok kenapa? Kira-kira begitu. Dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Saya harap jangan ada jemaat kurang ajar dengan Tuhan. Seperti Israel di dalam data ini. Kurang ajar sekali. Bikin tuli diri. Bikin angka bahu. Sapa? Sapa? Sapa makan sapa? Ini dengan Tuhan. Bukan dengan ini pendeta bodok nih. Tuhan mengerti. Mana ada pendeta muhutba tanpa data. Pendeta muhutba dengan isi hati Tuhan semua. Bukan baca di lain, hantam di lain. Semua data connect, referensi jelas. Jangan kepala batu. Sudara itu akan ada masalah banyak. Sedang hadapi masalah dan akan hadapi masalah. Anda mau doa yang seperti Elia bukan? Tolong dengar firman. Jangkai ini orang. 12. Dia dan kepala batu berlanjut. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam. Melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Sudah pasti. Nah kalau murka sudah datang begini, sedara mau pergi minta tolong di manusia. Pejabat yang anda kenal. Dia paling top 5 tahun, syukur-syukur terpilih. Kalau tidak terpilih lagi, anda yang penjilat, suka soya manusia, lu hanya dapat ampas. Amen. Datafik di manusia. Pikir dari situlah kehidupanmu. Anda mau lari ke mana? Lari ke mereka, mereka sudah tidak ada kuasa lagi. Mau lari ke saudara-saudara justru bosan misalnya. Kalau saudara yang tidak takut Tuhan biasanya bosan. Mau lari ke sana sini, handphone mati. Karena murka begini. Lari cuma sama kayak seroja kemarin tuh. Hanya doa. Yesus, 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 mampirlah. Angin tambah, rohba doa. Ya Tuhan, angin tambah, Allah kuasa melakukan. Angin tambah, sesuatu pun lagu. Get some money. Tapi apapun lagu yang kau angkat. Mau lari ke mana? Lari ke Tuhan Allah. Ingat yang tadi saya sudah kutip. Jangan sesat. Allah tidak biarkan dirinya dipermainkan. Enak saja kau mempermainkan Tuhan Allah. Kamu ciptaan mempermainkan pencipta. Kamu terbatas mempermainkan Allah yang tak terbatas. Kamu hina mempermainkan Allah yang mulia dan hebat. Kamu yang penuh kekurangan. Yang butuh pertolongan. Mempermainkan Allah sumber segala berkat. Lalu kau mau datang berteriak enak-enak. Tiga belas. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Tuhan panggil kau tidak dengar. Berharap kau panggil Tuhan dengar. Tolong adil dong sama Tuhan. Bukan cuma adil sama istri, sama suami, sama anak, sama pendeta, sama jemaat. Sama Tuhan juga harus adil. Amin Bapak Ibu. Dosa menganggap rendah firman Allah. Saya beri penggambaran begini. Tiba-tiba Mel Atok tulis bukulah. Pastor from Cabang Fatkoa. Atau apalah judulnya. Pendeta kecil dari Oipura. Misalnya atau apalah. Eh tau-tau bukunya sudah jadi. Saudara itu karena jengkel saya. Saudara live di TikTok, Facebook. Saudara sumbur-sumbur luda itu buku. Yang di dalamnya ada isi hati saya. Yang di dalamnya ada pikiran-pikiran saya yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Atau saudara bakar dan lain sebagainya. Saudara tidak hargai saya. Jadi orang yang menganggap rendah firman Allah. Sebenarnya Anda sedang menganggap rendah Allah. Amin. Karena firmannya itu adalah isi hatinya, pikirannya. Baik yang ada di Alkitab. Yang dikotbakan, yang Anda baca, yang Anda renungkan. Itu semua isi hati Allah. Dan biasanya orang kalau sudah mulai meremehkan firman Allah. Mulai tolak firman Allah. Jatuh-jatuhnya, menggeser Allah. Maka jatuhlah kepada penyembahan berhala. Makanya Yeremia, dalam Yeremia pasal 11, ayat 10 dan 11. Ada kasus seperti ini. Mereka tidak peduli firman Allah. Jatuh kepada penyembahan berhala. Tapi mereka mau tetap berdoa. Tuhan tidak mau dengar. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firmanku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjianku yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Terus, sebelas. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak mendengarkan mereka. Bapak ibu perhatikan. Ingat 10 hukum Allah tau. Hukum pertama, jangan hadap padamu Allah lain. Hukum kedua, jangan membuat patung berupa apapun seperti yang di sorga, di bumi, di bawah bumi, di air. Untuk disembah. Artinya Allah itu Allah yang cemburu, tidak mau dinomor duakan, tidak boleh digeser. Dalam relasi kita dengan Tuhan, dia harus tetap mendapat prioritas tertinggi. Banyak saya lihat, berhala-berhala. Tidak harus patung atau sembah di kuburan, arwah, tanya-tanya di orang mati, pidukun, sembah di pohon. Ya ada budaya beberapa orang NTT itu suka kasih makan leluhur. Taruh nasi, ayam, taruh di bawah pohon. Anjing lihat. Anjing bilang, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Anjing kasih habis. Besok mereka bangun, lihat piring kosong. Leluhur makan. Anjing bukan leluhur. Sedara, jangan hanya itu. Ada lagi berhalanya begini. Ada tuh yang memberhalakan pendeta, memberhalakan gereja, memberhalakan sinode. Contohnya apa? Pendetanya sudah jelas-jelas ajar ngaur. Mereka bela mati-matian dan anggap pendetanya Yesus kedua. Pendetanya sudah jelas-jelas ajar tidak sesuai firman. Firman bilang A, dia bilang B. Tapi kecintaan dari pengikutnya kepada pendeta ini, mereka lebih memilih pendeta daripada kebenaran firman. Saya tidak mau Anda perlakukan begitu kepada saya. Kalau ada ajaranku yang salah, ada perilakuku yang salah, jemaat yang baik harus datang ke rumah, whatsapp, telepon, tegur saya. Kalau saya tidak bertobat, jangan lagi gereja di sini. Anda harus pindah gereja. Sebab kalau Anda tetap gereja di sini, padahal pendetanya kepala batu, pendetanya tidak bertobat, pendetanya mulai ajar yang miring-miring. Tapi Anda tetap sayang pendeta Anda, Anda sedang memberhalakan dia. Tertobat. Di sini harus berlaku itu. Tidak ada kemuliaan bagi saya. Jangan puji-puji saya. Saya tidak mau. Doakan saya cukup. Ya kalau bisa transfer sedikit, transfer juga. Gini, bukan itu maksudnya. Bukan itu poinnya. Maksud saya, ngapain puji-puji saya? Lebih baik dukung saya supaya saya tambah semangat. Puji-puji pendeta makam puji. Ini baru usia 42. Ini puber kedua. Tak lalu banyak puji, makam puji. Jangan. Doain. Tapi kalau Anda kesemangat tulus, betapa minta terima kasih. Tapi harus jujur. Jangan ada kerabat saya itu. Datang kepada saya. Wih, bapak ya. Bapak udah muka KKR malam kedua. Padahal BKKR cuma satu malam. Ini apa? Bapak bilang, lu butuh apa? Lu perlu apa? Tahu seom banyak-banyak? Kok kau bisa bilang saya KKR di malam kedua? Mana? Ini KKR cuma satu malam. Wih, malam kedua tuh manusia. Itu dengan lu nih. Sudah, lu perlu apa? Om mau kau saling mendoakan, saling menduk. Tak usah lu angka-angka. KKR satu malam saja. Kok malam kedua dari mana? Angka-angka yang saya perlu. Jangan, Bapak Ibu. Kita berdoa. Tuhan Yesus tahu. Tahu ini saya tulus omongin. Doakan saya terus. Supaya mati lama. Atau hari pengangkatan, ya kan? Kita angka-angka. Tak angka sama-sama. Bapak-bapak bertobat. Sebab kalau Ibu bertobat, Anda tinggal. Ibu tak angka. Mama-mama. Haleluya. Bapak Ibu terkasih. Jangan berhalakan pendeta. Jangan berhalakan sinode. Sudah tahu di gereja itu tidak ajar firman. Firman tidak penting. Anda hargai gereja itu. Kau sembah berhala tuh. Berhalamu adalah sinodemu. Berhalamu adalah rohaniwanmu. Tolong potong di tiktok. Sebarkan ini. Bila-bila video sana ada yang jadi hal. Harus ada hal baru. Hidup kau bisa bikin hal. Itu bukan beda. Biasanya suka tenang. Isu padamu. Bongkar ulang. Ya kau sembah berhala itu. Kau sembah rohaniwan. Kau sembah pendeta. Yang ajar bodoh. Tapi kau sayang dia. Harusnya tegur dia. Rohaniwan setan. Model begitu. Harus tegur. Amen Bapak Ibu. Ada tuh yang polos. Polos sekali. Pengikut-pengikut. Mengaku pengikut Kristus. KTP Kristen. Tapi polos. Polos yang saya maksud apa? Ukur benar atau tidak. Tergantung beberapa hal. Yang pertama. Perasaan atau pikiran. Tapi kita pikir. Tapi saya rasa. Saudara. Masihkah kau percaya hatimu? Padahal ada sejumlah ayat yang mengatakan. Yang paling licik dari semua hidup kita nih. Hati itu paling licik. Kamu bisa percaya kau puh hati yang licik dan kotor itu. Sebagai standar utama. Untuk mengukur benar atau salah. Yermia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu siapakah yang dapat mengetahuinya. Masih percaya hati model begini. Ukuran kita tuh firman. Bukan saya pikir apa. Saya rasa apa. Saya pikir saya rasa apa. Uji dengan firman. Kalau ternyata cocok. Nah benar. Jangan tanpa cari tahu firman Allah. Main ukur saja. Menurut hati saya. Istri sebelumnya. Bapak. Bapak ustawin perasaan. Bekal feeling apa tuh. Tidak pernah salah. Ibu ukur dengan firman. Jangan bilang ibu memperasaan hebat. Atau bapak memperasaan. Ukur dengan firman. Titus 1 ayat 15. Akal pikiran kita. Hati nurani kita. Najis semua. Kata Alkitab. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis. Dan bagi orang tidak beriman. Suatu pun tidak ada yang suci. Betul. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Akal. Suara hati. Najis. Masih mau standar ini? Tidak bisa. Standar lain lagi. Kristen Polos. Tergantung suara terbanyak. Sistem demokrasi. Yang banyak itu yang benar. Yang banyak itu yang menang. Di dalam Tuhan. Untuk ukur benar salah. Tidak kenal demokrasi. Sekalipun banyak tapi salah. Tuhan sapu kasih mati semua. Di jaman nu. Tuhan hanya kasih tinggal 8 orang. Supaya saudara tahu. Tidak ada kata demokrasi. Tidak ada kata voting. Tidak ada kata suara terbanyak. Harus sesuai firman atau tidak. Masih ingat fungsi firman Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Memang bermanfaat. Yang pertama. Untuk mengajar. Yang kedua. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Kalau saudara mau nyatakan kesalahan. Terima dengan rendah hati. Maka dia akan memperbaiki kelakuanmu. Dan kalau anda mau lagi. Anda akan dididik dalam kebenaran. Dan kalau anda mau lagi. 17 sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Diperlengkapi. Untuk setiap perbuatan baik. Mau baik. Mau berkenaan kepada Allah. Standarnya harus firman. Saya angkat satu contoh deh. Saya pernah dituduh. Sebagai pendeta yang membenci. Orang-orang yang terikat dosa LGBT. Saya tidak mau pakai kaum. Saya pakai istilah dosa. Jangan bikin halus. Itu dosa. Bikin kaum. Bikin ada kelompok suku terasing yang teraniaya. Bukan. Itu dosa. LGBT. Mereka tuduh bila apa? Saya benci. LGBT. Benarkah saya benci? Atau orang-orang itu yang kurang ajar. Yang sedang menggiring. Kalian yang terikat LGBT untuk masuk neraka. Saya yang baik atau mereka yang baik? Uji pakai firman. Saya itu kan nyatakan apa adanya. Sesuai firman Allah. Sebab Sodom dan Gomorrah itu dihancurkan. Gara-gara dosa ini. Bayangkan saudara. Satu kampung dari yang muda sampai tua. Homo semua. Kejadian 19 ayat 4 dan 5. Ayat 4 bilang begini. Tetapi sebelum mereka tidur orang-orang lelaki dari kota Sodom itu. Dari yang muda sampai yang tua bahkan seluruh kota. Tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Lima. Mereka berseru kepada Lot. Dimanakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Iya. Dan anda tahu Sodom dan Gomorrah ditunggang balikan saudara-saudara. Tuhan tidak kenal bilang mayoritas. Mayoritas apa? Mayoritas menyimpang semua. Alakas selamat empat orang saja. Lot, maitua dan anak dua. Itu juga maitua masih kepala batu. Tidak hormat firman tau. Di ayat 22. Malaikat sudah Tuhan pakai jadi juru bicara. Lari cepat lari. Coba cairin ayat. Cepatlah larilah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Terus. Dua tiga. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Dua empat. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomorrah. Berasal dari Tuhan dari langit. Dua lima. Dan ditunggang balikanyalah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tuhan bilang lari cepat. Dia maitua mau deso. Dua enam. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Tuhan suruh lari jangan menoleh. Ini jalan lah yang pakai bilang. Garam. Garam. Sudah lihat ada demokrasi, sudah ada. Suami bertobat istri tidak. Masa neraka lu istri. Istri bertobat suami tidak. Suami kau masa neraka. Orang tua bertobat anak tidak. Anakmu masuk neraka. Makanya kenapa kita harus kerja keras. Injili anak-anak kita. Jangan hanya main angka kayu ke puku. Pernah tanya dia subah ca'al kitab. Ini hanya tanya. Sumakan sumandi. Sumakan sumandi. Subah ca'al kitab. Amin. Bapak ibu. Orang tua tolong dolo. Dari kici-kici anak sama kici tuh. Tidak dengarkan dia firman. Jangkoko dia bermanyanyi. Haji Roma pulau. Bagadang. Anak besar bagadang terus. gen dong bernyanyi apa yesus malole malole gitu dong kokohan bergento oke sedara Eropa, Amerika, Australia itu voting dan LGBT menang karena standarnya apa suara terbanyak, ini jelas sesat Tuhan menyebut bahwa orang kalau laki-laki dengan laki-laki itu jijik, Tuhan bilang jijik dong bilang give jijik merek give begitu atau sabun give merek jijik imamat 18 ayat 22 jangan langkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan karena itu suatu kekejian kekejian itu 20 ayat 13 imamat Tuhan bilang kekejian mereka bilang ini anugerah kau itu rubah firman itu nah sekarang beta yang jahat kok itu setan yang jahat yang bilang ke pahlawan bertopeng ke kita ini kasih tau sebab lihat nih ini Tuhan hantam kau saya disayang kau saya tidak mau Tuhan hantam kau yang jahat jangan ukur orang dari muka suara keras waktu hot baka ringat malah ada di mata dong jauh ukur dari situ isinya apa saya ngomong apa kamu bilang give Tuhan bilang kejijikan bukan hanya kejijikan perjanjian baru menyebut istilahnya kemesuman Roma 1.27 ini mesum mesum kok kau bilang give demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki jangan diperhalus jelas-jelas ini jijik ini mesum saya omong supaya kau bebas saya omong dan saya bisa tampung kau saya sudah telepon teman-teman di kupang yang ada model begitu tapi saya sudah telepon hey buka persekutuan tuh bikin ini gereja saya pimpin kalian saya sayang kalian supaya kalian tau bikin ini gereja yang wl besong hot babet amin sana apa-apa dia pun goyangan tubuh sana apa-apa itu biasa siap memuji Tuhan itu biasa sana apa-apa lompat itu gak ada masalah yang penting jangan ya kan betul berapa banyak yang percaya Tuhan hidup artinya no problemato right jangan kaku iya dong saya soalnya pernah begitu beta tau ini wl model begitu tapi sudah lebih sayang dia dalam bro tetap kuat siapkah doakan beta pasti pasti dia pas ingat semaju ingat istri lot jangan balik kebala kebebe setiap kebebe setiap tepat membuat tubuh bagian sama-sama apa-apa lo tau se bikin kincang-kincang justru nanti aneh bagian anjing go justru biarin aja serius beta punya kawan penghutbah-penghutbah ada yang begitu loh saudara-saudara tapi asik begitu kita percaya kepada firman Allah dan kita akan mengalami kelepasan dari itu keren kan saudara andai kata saya undang dengar ini saudara tolong pakai masker maksudnya gini gini terbisa makanya pernah tapi dia ada istri ada anak saya tetap percaya bahwa janji Allah itu sempurna serius 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 semua ini semata kita bisa melihat ini pelayan kita tegang kita kunci kita berdoa kita perang berat juga tapi asik kan serius dan tidak begitu itu kita jahat setan mereka tidak tahu kebenaran mereka asal bela-bela kau dengan alasan ham tanpa mempedulikan firman Allah ini jelas kacau amin Sodom dan Gomorrah itu dihantam karena penyimpangan seksual itu mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar makanya Tuhan hantam Yudas 1 ayat 7 sama seperti Sodom dan Gomorrah dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang Bapak Ibu lihat mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar yang wajar yang Tuhan ciptakan namanya heteroseks beda jenis laki-laki perempuan perempuan laki-laki yang dong ini tak wajar itu homoseks dan juga dengan di dalamnya ada seks dengan binatang dan lain sebagainya itu yang terjadi di Sodom dan Gomorrah maka Allah hantam semua dan paling parah ini ayat bilang mereka telah menanggung siksaan api kekal api Sodom dan Gomorrah itu tidak kekal api kekal ini bicara neraka dan memang banci pemburit itu masuk neraka kalau tidak bertobat 1 Korintis 6 9-10 9 atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah janganlah sesat orang cabul penyembah berhala orang bersinah banci orang pemburit orang cabul penyembah berhala orang bersinah banci pemburit ini tidak masuk surga nah bagaimana saudara saya jahat padahal saya sedang mau menarik kau lu pasti kayak neraka lebih baik lu bertobat kau datang pelayanan sini saya doakan kau saya sayang kau sebagai adik sebagai anak kau jangan salah mengerti dan kita semua orang kotor diterima masa kami tolak kau lu pigo itu penasihat penasihat fasik di luar sana yang tidak tahu kebenaran itulah kalau tidak prioritaskan firman ya jadi saya harap kita memprioritaskan firman Allah amin saudara-saudara dan masih ada sejumlah hal lain yang menyebabkan Tuhan tidak dengar doa kita seperti kita tidak peduli orang ya ada orang susah kita tidak tolong itu di Amsal 23 eh sorry Amsal 21 ayat 13 siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru saudara yang kaya tapi pelit harus dengar ini ayat beta yakin banyak orang susah yang butuh bantuan amin bagi orang percaya Tuhan jangan kan bantuan kalau bisa nyawa pun berikan 1 Yohanes 3 ayat 16 demikianlah kita ketahui kasih Kristus yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita kalau mati demi kebenaran mati demi pelayanan itu bagus daripada mati gila-gila seperti saya dulu tawuran sampai kepala pica ancur mandi darah semua orang mau panah orang mau tembak segala macam baik-baik untuk Tuhan tapi sudah tak usah ngomong nyawa deh kalau ada harta lihat ayat 17 barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya tidak percaya itu orang mengasihi Allah padahal pelit sudah tahu orang susah jadi kita tidak hanya ngomong tapi action 18 anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran dalam kebenaran dalam kebenaran itu maksudnya begini buat sesuai firman kalau orangnya minta bantuan ternyata dia penipu jangan kasih dia minta kita uang kalau dia mau minum mabok jangan kasih karena dia bertentangan dengan kebenaran kebenaran melarang minum mabok jangan kasih uang orang minum mabok uang kasih orang uang isap rokok jangan mau lu perlu apa? beras kirim berasa isap beras kalau lu mau dia kan isap rokok hanya alasan beras isap beras satu-satu sampai habis jurus-jurus misalnya aja ketohan batuan dapat doi berkat dari Tuhan pekerjaan kudus berbata dapat doi lu minta beli rokok lu mabok amin dalam kebenaran yang lain apa? kalau sudah kasih tangan kanan kasih tangan kiri jangan tahu Matius 6 mulai ayat 1 ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari bapamu yang di sorga betul terus jadi apabila engkau memberi sedekah janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya tidak dapat upah dari Tuhan upahnya dari pujian orang itu ipa baik sekali jangan Tuhan yang kasih bukan Tuhan begitu 3 tetapi jika engkau memberi sedekah janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu yes 4 hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu bapak pasti balas saudara percaya bapak balas bikin diam-diam Tuhan catat beri tepuk tangan Tuhan balas eh tidak mungkin saya banyak lihat orang bantu orang tidak pernah kekurangan ada orang yang hemat luar biasa tapi mengeluh kurang-kurang ada yang menabur luar biasa tidak pernah kurang cukup pas amin bapak ibu doa lain lagi atau penghambat doa lain sombong rohani seperti itu Farisi dengan pemungu cukai datang doa aku bukan orang lalim aku bukan pemungu cukai aku berpuasa dua kali seminggu aku beri perpuluhan aku tidak seperti pemungu cukai ini tapi pemungu cukai ini tidak berani menatap kalian tadi angkat tangan seperti karismatik tapi yang ini tidak tunduk dan berkata aku tidak layak Tuhan benarkan si pemungu cukai ini si sombong ini tidak dibenarkan saudara-saudara harus merendahkan diri untuk memahami ini saya tutup dengan poin kedua dan terakhir pendek saja teladan berikut dari Elia saat berdoa adalah poin saya saya buat begini Elia itu adalah nabi yang hebat tapi di saat dia berdoa dia memposisikan diri atau menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba biasa Elia hebat doa aja api turun orang mati bangkit tapi waktu doa dengan Tuhan dia hanya membungkuk khususnya ketika dia minta hujan saudara Tuhan itu sebenarnya sudah janji Elia saya akan kasih hujan itu ada di satu raja-raja 18 ayat 1 perhatikan dan sesudah dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi sebab aku hendak memberi hujan ke atas bumi ini janji jelas tapi anda lihat waktu doa dia bisa membungkuk kepalanya dia itu diantara kaki kiri ke kanan artinya itu betul-betul aduh ada menggambarkan tapi kepala sampai masuk dalam kaki anda bisa bayangin kerendahan hati model apa padahal hamba Tuhan hebat ayat 42 dari satu raja-raja lalu Ahab pergi untuk makan dan minum tetapi Elia naik ke puncak gunung karmel lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya diantara kedua lututnya mukanya diantara kedua lutut padahal Tuhan sudah bilang saya harus turun hujan tapi sekalipun Tuhan sudah janji tetap dia datang di hadapan Allah dengan merendahkan diri saudara bos di kantor orang biasa hormat saudara tapi ingat waktu menghadap Yesus kamu hamba anda kepala keluarga yang dihormati oleh istri dan anak-anak itu hukum Alkitab memang harus hormat saudara hormat pejabat tapi waktu menghadap Yesus di kamar doamu tunduk saya pendeta dihargai banyak orang tapi waktu menghadap Allah tunduk percayalah kita ditinggikan saya tutup dengan ini ayat dan benar-benar tutup Yaakobus 4 ayat 10 1 2 3 rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu beri tebu tangan yang meriah bagi Tuhan saya selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati